Intro Kalau kita jingok maini hari, pegeseran zaman sudah mulai memprihatin ke Budak muda sekarang berlomba-lomba pengen jingok modern Hal-hal yang mengenai tradisi dianggap kuno Akhirnya lebih menonjolkan dengan gaya hidup Penggunaan sosial media pecah jadi kebutuhan pokok Kamuflasi kehidupan jadi hal biasa dalam postingan-postingan Posting lagi makan mewah, lagi jalan-jalan keluar negeri Liburan kemana-mana, dikit-dikit butuh posting Dak tahu kalau beras lagi mahal, negeri lagi goncang-ganjing Yang hasil akhirnya hilangnya jati diri generasi muda Dak kenal lagi dengan adat dan tradisi kita pelembang Salah satunya tradisi tepung tawar perdamaian yang akan kita bahas kali ini Mungkin lah jarang nian digalui ke sama wong pelembang Dan nyaris punah Karena itu untuk melestarikan tradisi Pih kita ulas Apodiyo itu tepung tawar perdamaian Dan tonton videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dokum Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cek Bicek? Salam sedulur dari Mang Dayat Video kali ini kita akan mengulas tepung tawar perdamaian Tradisi yang hampir punah digawiki oleh wong Palembang Sebenarnya kalau kita ngomong tepung tawar Ada tiga jenis Yaitu tepung tawar perdamaian Tepung tawar tolak balak Dan juga tepung tawar pernikahan Mungkin di daerah lain juga ada yang namanya tepung tawar Karena hampir seluruh tanah rumpun Melayu Ada tradisi tepung tawar ini Tradisi ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Plembang dulu Tapi tepung tawar kita Plembang ini beda Kalau di daerah lain memang pakai tepung Tapi kita Plembang tidak? Kita pakai ketan kunyit panggang ayam Ngapakah ketan kunyit panggang ayam? Ketan sebagai simbol untuk ngeleket ke hubungan Kunyit sebagai bumbu yang berwarna kuning Sebagai simbol kemewahan, kemegahan, dan kemakmuran Artinya menghargai wong yang diajak perdamaian Begitu juga dengan ayam Umumnya pakai ayam kampung Yang melambangkan perhargaan itu Dan disebut tawar artinya menawarkan segala dendam Dan permasalahan yang ada Kembali ke titik nol lagi Untuk lebih jelasnya Peh kita dengar perbincangan Mengenai tepung tawar ini Yang dipandu oleh Kakanda Febri Lintani Yaitu seorang sejarawan Palembang Yang akan memandu diskusi ini Dan di hadapan kita ada sudah Peralatan tepung tawar perdamaian Nanti akan dijelaskan Tapi sebelum kita jelaskan ini Anu apa-apa Cuba dulu jelas kenapa Apa sebenarnya tepung tawar perdamaian itu Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Arti tepung tawar ini Adalah perdamaian Antara dua belah pihak Yang sedang ricu Atau sedang bebala Ada suatu saat Ada wang dua sedang bebala Kemudian itu dipisah Setelah dipisah Satu sama lain Itu ada wang yang misahnya Kemudian dirundingkan Ke dua belah pihak Yang bebala ini Dirundingkan dengan keluarga Satunya dan keluarga yang kedua Kemudian sudah ada kata sepakat Katanya anak kami ini Atau keluarga kami ini Yang sudah Bebala tadi Kami ini nak berdamai Jadi tidak merasa ada denderman lagi Jadi Kat mana katanya itu Nak Ngadakan perdamaian ini Jadi kita ingin tahu lah Bahwa Kalau ngadakan perdamaian itu Apakah sudah cocok Kita panggil Kedua Kedua wang dua Wang dua yang sedang Bebala tadi Setelah kita panggil Kamu itu nak berdamainan atau tidak Soal apabila sudah didamaikan Kamu itu disiram dengan tepung tawar Tepung tawar inilah Yang menjadi Adat kita Jadi Kamu tidak bisa mendendam kepada korban Korban juga tidak pacak lagi Dendam ke pelaku Jadi habisan Habisan Tapi Apabila Kamu Masih berdendam-dendaman Kedua belah pihak itu Nanti akan mendapat balak yang lebih besar Dari yang kamu lakukan sekarang ini Oh itu baik Jadi Jadi setelah itu Habisan lah ya Kalau masih ada salah sikok Kamu akan dapat balak macam itu ya Akan dapat balak Kemudian Dari Kedua belah pihak tadi Kalau kami Memang benar Kalau kami tanyoi Kalau kami runding Dalaknya nak berdamai Jadi kalau dalam berdamai Kita Mengadakan tepung tawar Tepung tawar ini Adalah Kunyi Sama Berah Disumuh Dihaluskan Ini kan Dan kedua Campuran daripada Berah kunyit tadi Adalah Kembang tujuwarno Atau bunga tujuwarno Nah inilah bunga tujuwarno Jadi antarnya kembang mawar Dan lain-lain Hingga cukup tuju Nah inilah Yang menjadi simbol Perdamaian Jadi Apabila sudah Dikasih Atau Dikasih Dengan kembang Sama itu tadi Jadi sudah Tidak bisa berbala lagi Kembang itu Basing apa Apa Mana? Kalau kembangnya Yang penting Tujuh warno Tapi yang lazimnya Biasanya Kembang apa Mawar Kembang mawar Merah Mawar putih Melati kuncuk Melati mekar Kenango Kenango Cepako Kenango ini Apa Cepako Salo Cepako Itu biasanya Tapi kalau Kati Misalnya Kembang Anobai Jadi Yang penting Tujuh warno Jadi inilah Yang kita bawa Tujuh warno Dan ini Kage Kita Mencuri banyak Masukkan Mangkuk Masuk mangkuk Itu ya Banyak Ini Ada Ada Jeruk Jeruk Dikit Ya Jeruk Jeruk Purut Jeruk Purut Inilah Kage Ini Kita Rauke Di muka Masing-masing Bukan untuk Keramas Juga Iya Keramas Tapi Di depan Kita Itulah Jadi Begitu Kita Selesailah Misalnya Selesailah Bisa Terulang Kita Bermohon Kepada Di muka Atau Di Ubun Ubun Di Ubun Banyunya Ngalir Sama Kumpang Sambil Kita Siapa Yang Nusap Ke Itu Yang Pemangku Adat Pemangku Adat Bukan Misalnya Tadi Misalnya Ada Pelaku Tadi Yang Dia Datang Nusap Ke Itu Boleh Itu Boleh Juga Boleh Juga Tapi Yang Dimulai Oleh Yang Pemangku Adat Yang Ini Tadi Di Hambur Kemudian Ini Selesai Kita Duking Baju Ini Kita Hambur Lagi Di Palah Masing Berdua Itu Dan Disaksikan Dua Orang Saksi Jadi Bukan Kita Bukan Ada Saksi Siapa Sakitnya Itu Yang Tua Tua Kita Terus Yang Ini Yang Baling Lemak Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Kita Ngadukan Ini Ini Sudah Kita Jauhkan Marilah Kita Makan Semua Dabu Dimakan Dabu Didului Oleh Didahului Oleh Korban Dengan Pelaku Ini Bukan Didulangi Dengan Korban Juga Kita Yang Pemangkuk Adat Dulangi Dengan Korban Korban Sedikit Dulu Disuapi Disaksikan Oleh Dua Saksi Tadi Bapak Pelaku Nak Dulangi Juga Boleh Boleh Kagek Selesai Itu Kemudian Setelah Kita Dulangi Sama Sama Tadi Desa Lama Dua Jadi Disaksikan Oleh Dua Adat Jadi Selesai Itu Selesai Apalagi Acara Sudah Ada Doa Doa Penting Doa Doa Selamat 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 Kita Makan Berkah Tepung Tepung Tawar Tepung Tawar Itu Banyak Kegunanya Sebagai Simbol Pertanda Bahwa Kita Berdamai Kemudian Kalau Pengantin Kalau Pengantin Lanang Ini Pengantin Datang Ke Tempat Pengantin Betino Itu Disimpulnya Jukup Artinya Disampir Baik Kalau Kita Artikan Tempat Jadi Diartikan Dengan Yang Mubarak Lagi Masing Masing Baik Simbol Ngomong Tepung Tawar Tepung Tawar Ini Tidak Perlu Disebut Lagi Tawar Sudah Artinya Ikuti Jadi Gak Polak Pakai Beras Beras Atau Pakai Kunyit Kalau Kunyit Itu Kan Kuning Beras Itu Kepada Dasarnya Makanan Inti Makan Pokok Jadi Sumber Kedua Sumber Sumber Kehidupan Jadi Sumber Kehidupan Ada kebetulan Kita Untuk Berdamai Ada Niat Berdamai Kesultanan Kesultanan Juga Pernah Memediasi Bambu Balak Cerita Ada Itu Waktu Itu Ada Pertarungan Bela Antara Kelurahan 27 Dueler Sama Kelurahan Dueler Jadi Mereka Itu Menghadap Sultan Bahwa Kami Ini Bambu Balak Dipanggil Sultan Nasihat Di Sultan Ini Mereka Setuju Sudah Ada Acara Seperti Ini Itu Dua Kali Kami Pertama Yang 27 Sama 22 Yang Siko Itu 30 Sama 30 Ada Juga Ada Sampai Luka Itu Ada Yang Bengembai Bengembai Jadi Diselesaikan Juga Tapi Di Rumah Mereka Kami Utusan Karena Sultan Dia Selim Dinas Jadi Kami Diutusnya Untuk Nyeselahkan Masalah Itu Jadi Mewakili Jadi Itu Acara Seperti Ini Alhamdulillah Peristiah Peristiah Sampai Sekarang Sudah 10 Tahun Lebih Tidak Kejadilan Lagi Ada Keberkatannya Pendamaian Ada Sekolah Lagi Peristiwa Yang Disatu Ilir Karena Tidak Ada Pendamaian Sampai Sekarang Ini Pecai Berindeman Salah Satu Dari Hikmah Dari Tepung Tawar Belajar Dari Pengalaman Tadi Ada Keberkatan Masih Galak Di Kampung Kampung Tunggak Ada Di Antaranya Sudah Pernah Mendamaikan Tahun 1990 2000 Itu Yang Terakhir 1990 Itu Kejadian Di Tanjung Barangan Jadi Ada Salah Satu Sekampung Berbawa Menurut Jajah Jadi Pada Waktu Itu Yang Yang Anggap Abah Ini Banyak Kawan Prima Jadi Dengan Adanya Buang Berbala Jadi Datang Dengan Abah Katanya Mak Nak Minta Tolong Katanya Itu Tak Tolong Apa Kawan Kita Berbala Katanya Ini Kalau Tidak Cepat Dihankan Perang Antara Kampung Terima Tidak Tidak Kawan Tidak Masih 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 Tahun 1990 Alhamdulillah Sekarang Bagus Berdoluran 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 Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Video ini Ada manfaatnya Kalau Mangcebicek Senang dengan video Mangdayat Jangan lupa untuk komen Dan share juga Kalau menurut Mangcebicek Bermanfaat Support juga Channel Mangdayat Sikok-sikoknya Channel Wong Palembang Dengan mensubscribe Dan klik tanda loncengnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih